Saya menjenguk Bapak Tri Sutrisno dan Alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik dan stabil. Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno mendapat perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Albertus Budi menjelaskan jika Tri Sutrisno mendapatkan penanganan medis sejak 28 November 2022. Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno mengalami beberapa permasalahan kesehatan, namun Albertus Budi tak mau menjelaskan detail sakit Tri Sutrisno. Saat ini Tri Sutrisno sudah mulai membaik dan sehat sesuai usianya. Sebelum menjadi Wakil Presiden pada era Orde Baru, Tri Sutrisno terlebih dahulu menjabat Panglima Abri periode 1988 sampai 1993. Kini Tri Sutrisno sudah berusia 87 tahun, gangguan kesehatan didominasi oleh faktor usia. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Di kondisi kesehatan, ada beberapa permasalahan kesehatan yang harus di atas. Tentang detail itu adalah hak pasien dan keluarga dan saya tidak boleh menyampaikan secara detail tentang itu. Kondisi kesehatan ini beliau sehat, sudah pulih dan signifikan membaik, dan boleh dikatakan sehat sesuai dengan usianya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.